Akibat cuaca yang tidak menentu menyebabkan panen bawang merah di Kabupaten Sukamara masih belum maksimal. Potensi budidaya bawang merah sendiri sangat menjanjikan karena untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Kelompok tani poktan karya rukun bersama Desa Pudu Kejamatan Sukamara ini untuk pertama kalinya melakukan uji coba penanaman bawang merah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sukamara Dwi Harsini mengatakan bahwa dari bibit 1,8 ton ini menghasilkan bawang merah sebanyak 5 hingga 6 ton. Hasil panen tersebut cukup bagus mengingat cuaca yang kerap tidak menentu beberapa waktu yang lalu. Produksi bawang merah masih belum maksimal ini dikarenakan kendala cuaca yang ekstrim, di mana sebelumnya ada badai El Nino kemudian saat ini curah hujan yang cukup tinggi sehingga tanaman bawang merah sebagian ada juga yang terkena moler atau jamur. Untuk bawang merah ini, ini merupakan bantuan dari pusat melalui provinsi, Dinas TPHP, Tanaman Tangan Hurti Keturah dan Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah. Sebenarnya untuk bantuan itu seruas 10 hektar tapi penanaman secara bertahap. Yang untuk di sini, yang ditanam sekarang ini kurang lebih 1,5 hektar, memang produksinya masih belum maksimal ya karena ini cuaca, cuaca ekstrim. Kemarin kita habis El Nino, kemudian ini curah hujan cukup tinggi sehingga tanaman bawang ini sebagian, ya tidak maksimal, sebagiannya ada yang kena moler, kena jamur. Untuk produksinya kurang lebih tadi 5 ton sampai 6 ton ya untuk di sini karena ini baru pertama juga baru mencoba, mudah-mudahan dengan adanya penanaman bawang merah di kelompok tanik ini, artinya nanti bisa menjadi contoh, bisa berkembang ke kelompok yang lain. Melihat dari hasil panen bawang merah yang cukup memuaskan tersebut, menunjukkan bahwa lahan yang ada di wilayah Kabupaten Sukamara cocok untuk bawang merah sehingga bisa terus dikembangkan. Untuk diketahui di lahan pertanian poktan karya rukun bersama ini, selain menanam bawang merah, juga menanam cabai, terok, jagung, ini ke depannya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pasar. Dari Kabupaten Sukamara, Jebri, Tim SBTV mengabarkan.